Terima kasih. 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 dan dia juga yang menerima informasi ketika dia dikirimkan informasi. Nah, lewat mana informasi itu dikirimkan? Lewat node. Oke, jadi node itu sederhananya dia adalah penghubung. Nah, makanya karena dia hanya sebagai penghubung, dia tidak mengenerate informasi. Oke, sekali lagi node itu tidak mengenerate informasi, yang dia lakukan adalah membangun koneksi antara satu node dengan node yang lain, termasuk menghubungkan antara satu end system dengan end system yang lain. Seperti itu. Nah, jumlah node ini banyak pasti. Taruhlah misalnya kalau kita bicara jaringan PSTN. Kita pernah bahas PSTN itu apa? Public switch telephone network. Jadi, jaringan kabel telepon rumah. Nah, misalkan dari Makassar mau ke Kalimantan. Dan di Makassar dia di kecamatan tertentu. Bisa jadi dia akan di cover oleh sentral lokal terlebih dahulu, baru terhubung ke sentral yang lebih besar, node yang lebih tinggi lagi, baru terhubung dengan node yang ada di pulau yang lain, dalam kasusnya pulau Kalimantan. Nah, jadi node-node ini itu padat jumlahnya, tapi prinsipnya adalah kita mengetahui di dalam sistem telekomunikasi atau jaringan telekomunikasi ada dua sistem. Ada yang disebut end system, ada node. Prinsipnya end system itu adalah terminal, sedangkan node itu adalah penghubung. Ya, switch, router, gateway, dan lain-lain sebagainya. Clear ya? Dan node perlu dicatat, dia tidak menjadar informasi. Yang dia lakukan hanya mengirimkan informasi atau meneruskan informasi. Nah, dekat-dekat sekalian ya, kita akhirnya bisa membagi atau melakukan klasifikasi terhadap jaringan. Nah, pertama, kalau klasifikasinya itu berdasarkan dengan node exchange, ya, berdasarkan fungsi node di sini, maka, ya, jaringannya, jaringan komunikasinya itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan circuit switch network, ada yang disebut dengan packet switch network. Apa bedanya? Ya, nanti kita akan bahas lebih detail, tapi masing-masing circuit switch maupun packet switch itu memiliki turunan yang tersendiri. Oke, circuit switch ada yang frekuensi division multiplexing, ada yang wavelength division multiplexing, bahkan ada yang time division multiplexing. Apa bedanya? Kita akan bahas satu persatu, termasuk packet switch. Ada yang datagram network, ada juga yang virtual circuit network. Ya, jadi ketika kita membahas ini, kata kuncinya kita sedang membahas node. Nah, terkadang sekali ya, klasifikasi yang pertama itu adalah circuit switch. Nah, di dalam jaringan circuit switch di sini dikatakan ya, suatu jalur komunikasi yang dedicated atau circuit disediakan antara dua satunya melalui node-node jaringan. Jalur yang dedicated ini disebut dengan circuit switch connection atau circuit. Sebuah circuit menuruti kapasitas yang fixed dari step link sepanjang hubungan dilakukan, dan kapasitas yang tidak terpakai tidak dapat digunakan oleh circuit yang lain. Data tidak dapat didelay pada switch. Nah, kalau bicaranya circuit switch, kalian boleh membayangkan, saya akan mengilustrasikan, contohnya kalau kita punya circuit Tamiya. Apa namanya itu? Mobil Tamiya. Tahu ya, mobil-mobil semuanya tahu mobil Tamiya. Nah, antara satu mobil Tamiya dengan yang lain itu masing-masing sudah punya track. Masing-masing punya circuitnya sendiri. Sehingga tidak mungkin mobil yang satu itu akan menggunakan track yang di sebelah, maupun begitu pun sebaliknya. Jadi, masing-masing sudah diberikan jalan, masing-masing sudah diberikan jalan, dan jalannya itu akan dipakai oleh si user tersebut. Makanya disebutnya dedicated. Makanya disebutnya dedicated. Jadi, dia tidak dipakai oleh orang lain. Nah, apabila saluran tersebut sudah dipakai, maka orang lain tidak akan bisa pakai. Maka orang lain tidak bisa pakai. Nah, karena satu saluran tersebut dedicated, hanya dipakai oleh satu user misalkan, ketika saluran itu terduduki, maka yang lain pasti akan di-block. Dia tidak bisa menduduki saluran tersebut. Makanya disebutnya circuit switch. Dan yang paling penting adalah data tidak dapat di-delay. Kenapa dia tidak perlu di-delay? Karena tidak ada antrian. Ketika satu user itu menduduki satu circuit, maka dia akan menggunakan circuit itu secara penuh, dan tidak ada alasan untuk melakukan antrian. Kecuali misalkan ada user yang lain yang mau datang, ikut di belakangnya. Pertanyaannya, apakah itu dibolehkan? Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Makanya sekali lagi, circuit switch, prinsipnya adalah dia punya track tersendiri, dia punya saluran tersendiri, dia punya jaringan tersendiri, dan setiap user itu memiliki salurannya tersendiri. Jadi, tidak saling menggauh saluran yang lain. Ketika saluran itu penuh atau sedang diduduki atau sedang digunakan oleh salah satu user, maka ketika ada user yang mau masuk, dia akan di-block. Dia tidak akan menduduki saluran tersebut sampai saluran itu dilepas dudukannya atau sampai si user tersebut tidak menggunakan saluran itu lagi. Nah, ada beberapa fase bagaimana komunikasi circuit switch itu dibangun. Pertama, pembentukan circuit, kemudian transfer data sama pembubaran. Nah, sinyal sibuk dibangkitkan bila circuit tidak tersedia. Ini tadi sudah saya mention. Jadi, ketika misalkan user mau melakukan panggilan atau mau membangun hubungan, maka sebelum, pada saat dia membangun hubungan, kita akan sediakan jalurnya terlebih dahulu atau circuitnya. Kemudian, data pelanggan, informasi yang dibuat oleh end system, itu akan dilewati pada saluran tersebut. Artinya ada transfer data. Ketika transfer data selesai, sudah tidak ada komunikasi, sudah ada interaksi, maka circuit tersebut dibubarkan. Atau determinasi. Nah, apabila circuit itu sedang diduduki, sedang ada transfer data, belum dibubarkan, apabila ada user yang mau masuk, maka sinyal sibuk akan dibangkitkan. Artinya, yang masuk itu akan di-block. Makanya kadang-kadang kita dengar istilah begini, apa namanya, saluran jaringan sedang sibuk. Nah, artinya, mungkin ada 10 circuit, dan 10 circuitnya itu semuanya sudah diduduki. Nah, kita misalkan orang yang ke-11 yang mau masuk menggunakan jaringan, kita sudah ditolak, karena jaringannya semuanya sibuk, penuh, begitu. Nah, apa saja yang menggunakan sistem circuit switch, jaringan telepon, ISDN, telepon rumah, itu semuanya pakai. Nah, ini ilustrasinya nih. Jadi, kalau misalkan ada node 1 sampai 7, node-nya 1 sampai 7, kemudian kita punya end system, taruhlah user A sampai user E. Nah, ketika misalkan A mau terhubung ke D, ditentukan dia punya circuit. Circuitnya apa? Dari 4 ke 5, 5 ke 3. Seperti itu. Kemudian, kalau circuit yang kedua, misalkan dari C mau komunikasi ke D, ditentukan circuitnya 2 ke 5, setelah itu ke node 3, baru ke D. Seperti itu. Nah, problemnya adalah, kalau kalian perhatikan di sini, di dalam satu link ini, problemnya adalah, di dalam satu link ini, itu ada banyak kanal ini. Ada banyak kanal circuit. Setidaknya ada dua yang nampak di sini, dari node 5 ke node 3. Nah, apakah memungkinkan di dalam satu kabel, di dalam satu kabel, kita membawa masing-masing circuit ini? Apakah di dalam satu kabel, atau di dalam satu media transmisi, kita membawa satu circuit ini? Masing-masing satu circuit. Nah, jawabannya adalah, itu semua bisa kita lakukan. Jadi, kanal, taruhlah misalkan kanal ini kita istilahkan, taruhlah misalkan circuit ini, kita istilahkan sebagai kanal, kanal, saluran, saluran-saluran tersebut, itu bisa kita tumpangkan, bisa kita bawa ke dalam satu media, media jaringan, apapun bentuknya, mau kabel, mau optik, dan sebagainya, itu secara, apa namanya, secara bersamaan. Nah, proses penggabungannya, itu disebutnya dengan multiplexing. Nah, jadi apa itu multiplexing? Ketika, ketika kita menggabungkan beberapa link, menggabungkan data dari semua stasiun, ke dalam satu link, jadi ada banyak kanal, misalkan di sini ada kanal satu, sirkuit satu, sirkuit dua, sirkuit tiga, dan sebagainya, sampai sirkuit N, atau kanal satu sampai kanal N, misalkan, itu digabung jadi satu, sehingga kita hanya perlu menggunakan satu media transmisi, atau satu link, satu paket link, tapi di sini ada banyak kanal, itulah yang disebut dengan multiplexing. Itu yang disebut dengan multiplexing. Nah, kenapa kita butuh multiplexing? Semakin tinggi laju data, semakin cost efektif, fasilitas transmisi kita, itu jelas ya. Kemudian kebanyakan perangkat komunikasi membutuhkan dukungan laju data relatif, tidak terlalu besar. Kadang-kadang demikian ya. Artinya kalau misalkan sangat besar sekali, begitu ya, apa namanya, sangat besar sekali, berarti kan kita butuhkan yang lebih besar, begitu. Nah, kadang-kadang ada yang tidak membutuhkan, yang lebih besar, sehingga tidak masalah ketika dia digabungkan, masuk ke dalam satu link. Nah, jadi prinsipnya adalah, ini untuk kepentingan efisiensi. Nah, daripada masing-masing satu sirkuit ini, ya, menduduki satu kanal kabel, maka digabung sajalah dia ke dalam satu kabel. Nah, proses penggabungannya itu disebut dengan multiplexing. Jadi, ada banyak kanal, atau banyak sirkuit, ya, aliran, ada banyak aliran data, ini aliran data, aliran data, yang melewati satu node, apa, link node tersebut. Nah, untuk keuntungan efisiensi, digabunglah dia menjadi satu. Nah, apakah maksudnya digabung itu akan saling mengganggu dengan yang lain? Tidak. Ya, ada mekanismenya bagaimana caranya menggabungkan link-link tersebut, atau kanal-kanal tersebut menjadi dalam satu link, ya, kanal-kanal ini jumlahnya banyak menjadi satu link, tanpa dia saling mengganggu satu sama yang lain. Nah, ya, itu, itu kurang lebih. Jadi, kita mengetahui sirkuit switch, kalau sirkuit switch, kita node, node-nya sudah diketahui, dia punya track tersendiri, dia punya kanal tersendiri. Nah, tapi kalau misalkan kanalnya banyak, tentu kita harus memikirkan bagaimana caranya, supaya jaringan kita itu efisien. Maka dibuatlah satu mekanisme yang namanya multiplexing, untuk menggabungkan kanal-kanal tersebut menjadi satu link, ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menggabungkannya, sehingga dia tidak saling mengganggu dengan yang lainnya, ya, seperti itu, maka dibagilah tiga, setidaknya tiga, mekanisme penggabungan, penggabungan kanal tersebut. Nah, prinsipnya misalkan, yang pertama, ada yang dibagi berdasarkan FDM, Frequency Division Multiplexing, ada yang dibagi berdasarkan Time Division Multiplexing, ada yang dibagi menjadi Asynchronous Time Division Multiplexing. Wah, makhluk apa ini? FDM, TDM, Asynchronous TDM, nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi, prinsip yang pertama kita tahu bahwa, sebagai review di slide ini, fungsi multiplexing adalah, terdapat input banyak, tapi outputnya satu. Kapasitasnya besar. Kenapa disebut dengan kapasitas besar? Karena dia membawa kanal yang jumlahnya banyak. Jadi, satu link, ya, tapi kapasitasnya besar, karena dia membawa input yang banyak. Input yang banyak. Nah, proses penggabungannya disebutnya dengan multiplexing, ketika dia dipisahkan kembali menjadi kanal-kanal individu, disebutnya dengan demultiplexing. Seperti itu. Ya, nah, pertama, apabila pendekatannya menggunakan Frequency Division Multiplexing, maka ilustrasinya seperti ini. Source 1, kanal 1, source 2, kanal 2, source 3, kanal 3, dan sebagainya, masing-masing diberikan kanal, ya, di dalam satu link, tapi, ya, yang membedakan adalah, kenapa mereka tidak bisa saling mengganggu, karena mereka menggunakan frekuensi yang berbeda untuk setiap kanalnya. Jadi, F1, kanal F1, F2, F3, dan sebagainya. Jadi, masing-masing kanal itu punya frekuensinya sendiri-sendiri. Contohnya apa? Misalkan ya, sederhananya, misalkan, mungkin ini tidak akurat, tapi untuk mendapatkan idenya, misalkan seperti ini, udara itu membawa, apa namanya, membawa frekuensi radio. Taruhlah FM. Nah, taruhlah FM. Itu kan medianya satu, udara, tapi kita mendapatkan banyak siaran TV itu di sana, maaf, siaran FM itu di sana. Ada FM Prambors lah, apalah, dan sebagainya. Kok mereka bisa memancarkan di media yang sama di udara, tapi mereka tidak saling mengganggu? Jawabannya adalah, karena masing-masing menggunakan frekuensi yang berbeda. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, FDM, jadi ketika ada yang sistem, apapun bentuknya, mau telepon, mau handphone, mau apapun yang sistem, kemudian ada circuit switch-nya atau notenya, nah, masing-masing diberikan warna yang berbeda. Warna ini merepresentasikan frekuensinya dia. Ya, ada yang frekuensinya dalam hal ini, warnanya biru, frekuensi berbeda diberikan ke sirkuit yang berbeda, warnanya merah. Sehingga, meskipun mereka di dalam satu link yang sama, masing-masing sirkuit, itu tidak akan saling mengganggu satu sama yang lain. Ya, seperti itu. Nah, itu pendekatan yang pertama, disebutnya dengan frekuensi division multiplexing. kita menggabungkan banyak kanal, ya, ke dalam satu link, sehingga kapasitas link tersebut menjadi besar, dengan cara memberikan frekuensi yang berbeda setiap kanalnya, sehingga setiap kanal itu tidak akan saling mengganggu. Nah, metekanisme yang kedua, itu disebutnya dengan time division multiplexing. Bicara soal TDM, time division multiplexing, kalau tadi source 1, 2, atau input 1, input 2, dan N sampai N atau kanal 1, sirkuit 1 sampai kanal N, atau sirkuit N, itu digabung menggunakan frekuensi yang berbeda-beda, di time division multiplexing, itu dibagi berdasarkan waktu. Oke, jadi ibarat kata begini, oke, yang masuk di jalur ini, jadi, ibaratnya kita punya satu jalur, ya, satu link. Nah, kalau tadi kan, antara user 1 sampai user sekian, itu mereka bersamaan masuk. Tapi tracknya berbeda. Kenapa tracknya berbeda? Frequessnya berbeda, ya. Nah, sedangkan kalau TDM, dia tracknya cuma satu, tapi waktu, apa, siapa yang jalan duluan yang menduduki link tersebut, itu gantian. Misalkan, source 1 dulu, ya, selama, dalam durasi tertentu, misalkan, 10 milisekan, ini besar, ya, contoh saja. Oke, kita ambil input dari source yang pertama, atau kanan yang pertama, kamu menduduki link sebanyak, selama 10 second, 10 microsecond, setelah itu source yang kedua, 10 microsecond, source yang ketiga, 10 microsecond, dan seterusnya. Jadi, dia menduduki dalam durasi waktu. Artinya apa? Antri, ya, sederhananya begitu. kita masuk nih antri, jadi ada banyak kanal, masing-masing kanal, itu dipotong-potong masuknya, gitu. Jadi, source 1 pakai dulu deh, 10 microsecond, setelah itu source 2 pakai lagi 10 microsecond, 10 microsecond, 10 microsecond, nanti begitu seterusnya, terus mengulang lagi. Ya, seperti itu. Jadi, menggunakannya, atau masuknya, itu secara bergantian. Ini yang disebut dengan time division multiplexing. Jadi, waktunya yang dibedakan, gitu. Ya, waktunya yang dibedakan. Frekuensi kita sama. Bagaimana cara yang sempat tidak selain mengganggu? Jawabannya adalah, yaudah, kita gantian pakai linknya. Ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan time division multiplexing. Nah, ilustrasinya seperti apa? Begini. Jadi, kalau misalkan satu end system, yang satunya lagi end system juga, nah, dia diambil paketnya. Ya, dia diambil paketnya, atau kanalnya, diambil, misalkan biru dulu, setelah itu merah. Gantian lagi, biru lagi, merah. Nah, satu kali mengambil, satu kali mencuplik, ibaratnya begitu ya. Satu kali mencuplik, itu satu kali mencuplik semua kanal. Ini kan cuma ada dua kanal ya. Nah, ketika semua kanal sudah diciplik satu-satu, maka ini disebutnya dengan satu frame. Oke, nah, mudah-mudahan clear ya. Jadi, disebutnya dengan frame. Selanjutnya, yang kecil-kecil ini, ketika satu cuplikan di masing-masing kanal, yang satu merah, yang satu biru, itu yang disebutnya dengan time slot, atau slot lah. Ya, itu disebutnya dengan slot. Jadi, di sini katakan, waktu dibagi dalam frame-frame yang panjangnya fix, jadi sudah ditentukan ini panjangnya. satuan panjangnya, karena ini time, berarti satuannya satuan waktu. Baik itu milisecond, microsecond, intinya satuan waktu. Jadi, kita gantian antri menduduki, begitu. Nah, setiap frame mempunyai sejumlah slot waktu yang ditetapkan ukurannya, waktu slotnya juga sudah ditentukan. Misalkan, satu frame ini adalah satu detik. maka satu frame ini misalkan satu detik. Misalkan satu frame ini misalkan satu detik. Oke, kita bagi ya slot pertama setengah detik, slot selanjutnya 0,5 detik juga. Jadi, mereka gantian menduduki kanal. atau gantian setiap kanal yang source ini, itu menduduki link. Mendudukinya gantian setiap setengah detik, setengah detik, setengah detik, itu gantian. Setengah detik dulu misalkan in system satu, kemudian setengah detik kemudian in system yang kedua. Begitu seterusnya. Seperti itu. Nah, oke, suatu circuit switch, satu circuit dari input ke output, prinsipnya adalah, kalau kita bicara dengan circuit, circuit berarti dia menentukan jalur dari input itu sampai ke outputnya via mana. Ya, seperti itu. Kemudian, si switch, tergantung sistemnya dia, cara dia membagi, cara dia menggabungkan banyak kanal tadi, cara si switchnya itu menggabungkan banyak kanal tadi, itu dengan mekanisme apa? Bisa jadi dia membawa FDM, bisa jadi dia menggabungkannya dengan mekanisme FDM, bisa jadi dia menggabungkannya dengan mekanisme TDM. Frequency Division Multiplexing, TDM, Time Division Multiplexing, seperti itu. Siapa yang menentukan sistem itu, atau sistem tersebut ada di mana? Itu adanya di dalam switch. Ya, itu adanya di dalam switch. Nah, tidak boleh ada antrian atau delay yang dialami, ya, tidak boleh ada antrian atau delay yang dialami, ya, tadi, karena kembali ke konsep apa, ke konsep awal, bahwa ini itu circuit switch, namanya circuit switch, ketika saluran itu sudah diduduki, maka tidak boleh lagi orang lain menduduki saluran tersebut. Ya, seperti itu. Nah, ya, ini mungkin sebagai resume, prinsip dari, apa namanya, maaf, jadi, ini yang sebagai resume, jadi, prinsip dari circuit switch, ya, ini, dia tidak mungkin ada antrian, tidak ada delay, karena sudah ditentukan rutenya dari awal sampai akhir, nah, untuk efisiensi di dalam jaringannya, untuk efisiensi di dalam jaringannya, maka setiap kanal sirkuit, atau setiap sirkuit-sirkuit itu, itu digabung dia ke dalam satu media, ya, satu link lah, jadi kapasitasnya besar, karena dia mengandung banyak sirkuit, ya, nah, proses penggabungannya bisa dengan FDN, proses dengan TDN, itu circuit switch. Nah, sebagai resume, ya, terkait dengan paket yang kedua, ya, paket switching, kita pindah ke paket switching, paket switching, prinsipnya, dia berbeda dengan circuit switching, apa bedanya? Jadi, di sini dikatakan, pada waktu jaringan, pada waktu jaringan circuit switching banyak digunakan untuk transfer data, ada dua kelemahan yang teramati, pertama, Pak, saluran komunikasi sering berada pada keadaan idle, pada user atau host, kemudian jaringan circuit switch menyediakan transmisi pada laju data konstan. Yang pertama, itu idle. Apa itu idle? Jadi, karena dia, sirkuitnya sudah disediakan, ya, sirkuitnya sudah disediakan, ketika sirkuitnya sudah disediakan, berarti kan dia mengambil alokasi kanal, ya kan, dia mengambil saluran lah ceritanya. Tapi sayangnya, saluran tersebut kan, kalau dipakai, diambil, itu tidak bisa digunakan oleh orang lain. Nah, artinya, kalau misalkan kosong, itu kan nganggur, nganggur itu punya, itu apa, lajurnya. Jadi, misalkan mungkin kalau di jalanan, ya, di jalanan, kita bikin, apa namanya, dua lajur, misalkan dua lajur. Kalau kita bikin dua lajur di jalan, berarti kan hanya dua mobil yang bisa jalan bersamaan. Kan begitu. Nah, tapi karena dia tidak pindah, mobil itu tidak bisa pindah dari lajur satu ke lajur dua, maka yang terjadi adalah, ketika misalkan lajur satu hanya yang bisa dipakai, ya maka kecepatannya hanya ada di lajur satu. Atau lajur satu yang terpakai, maka lajur duanya menjadi menganggur. Karena ada aturan, kita tidak boleh pindah jalur. Kan begitu. Nah, artinya, spacenya jalan, itu jadi sia-sia setengahnya. Ya, itu idelnya itu yang menjadi kelemahan di situ. Sayang, space ini kalau misalkan idel atau tidak digunakan. Nah, yang kedua adalah, namanya circuit switch, ya, dia menyediakan laju datanya konstan. Kenapa dia konstan? Ilustrasi yang sama tadi misalkan di jalan, ketika mobil itu dia tidak bisa pindah, maka di sebelahnya itu jadi idel, dan kita, kecepatan kita, ya jadinya kan tetap tidak bisa kita. Misalkan saya ada 10 mobil, misalkan ada 10 mobil, dia lewat di jalur satu, padahal di jalur sebelahnya itu kosong, nah, maka, ya, kecepatannya cuma segitu mobil itu. Gitu. Gak bisa, apa, apa, waktunya untuk sampai ke tujuan, itu tidak bisa dibuat lebih cepat. Kenapa? Ya, karena hanya menggunakan satu jalur. Bayangkan kalau misalkan, kondisi yang idel tadi di sebelahnya gitu, tepatnya juga, berarti kan ada 2 mobil paralel yang bisa jalan. Yang tadinya mungkin butuh 1 jam, untuk 10 mobil itu sampai di tujuan lebih cepat, mungkin ini hanya butuh setengah jam, 10 mobil itu bisa sampai lebih cepat. Kenapa? 10 mobil itu menggunakan 2 jalur. Jadi, mobil 1 lewat jalur 1, mobil 2 lewat jalur 2, ya, mobil 3 lewat jalur 1, mobil 4 lewat jalur 4, begitu, ada 2 bersamaan yang jalan, begitu. Nah, jadi, ini kelemahannya. Jadi, kalau circuit switch, laju datanya itu konstan. Ini menjadi kelemahan. Akhirnya, dibuatlah satu pendekatan, ini sebagai resumen nanti di paket switching. Pendekatannya adalah, yaudahlah, kalau misalkan begitu, kita pakai saja sistem yang paket switching. Jangan pakai circuit switching. Kenapa? Menganggap bahwa, pertama, efisiensi saluran lebih besar, menyediakan konversi data rate, ketika beban traffic tinggi, paket tidak di blok, kemudian ada menggunakan prioritas. Nah, pertama, kenapa efisiensi saluran menjadi lebih besar tadi? Jadi, kalau misalkan memang ada 2 saluran yang ada, ketika 1 idle, dia bisa langsung dipakai. Itu bisa langsung dipakai. Makanya, ketika dia bisa langsung dipakai, konsekuensinya kemana? Data rate-nya kan bisa berubah. Tadi kecepatannya hanya untuk 1 jalur, atau 1 lajur, kemudian, dalam perjalanan, karena lajur sebelahnya kosong, kemudian yaudah, paket-paket, atau mobil-mobil yang lewat di lajur 1, dan tumpahkan sebagian ke lajur 2. Nah, artinya apa? Data rate-nya kan berubah. Mobil akan semakin lebih cepat untuk sampai. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan konversi data rate. Jadi, kecepatannya itu bisa berubah dia. Nah, tidak konstan. Ketiga adalah, ketika traffic lubang tinggi, paket tidak di blok. Tadi, ketika kita bahas terkait dengan circuit switch, ketika misalkan ada paket yang masuk, maaf, ketika ada user yang mau masuk ke dalam jaringan tersebut, pasti tidak akan di blok. Kenapa dia di blok? Karena jaringannya sedang dipakai, atau kanannya sedang dipakai. Begitu. Nah, kalau modelnya paket switching, kalau modelnya paket switching, dia tidak akan ditolak, tapi dia akan didelay. Oke, kamu sabar ya. Kamu boleh masuk, tapi kamu nunggu dulu, nunggu giliran. Nah, seperti itu. Itu paket switch. Kemudian, makanya dia tidak di blok, paling dikasih delay, suruh bertahan dulu, di hold dulu, baru nanti dilewatkan datanya. Terus, yang keempat, keunggulan yang lainnya dari paket switch adalah, dapat menggunakan prioritas. Jadi, misalkan, di dalam paket ini, di dalam jalur tersebut, ada mobil ambulance, kemudian ada mobil biasa. Nah, ketika mobil ambulance lewat, pasti kita bisa, kita akan membuat satu mekanisme, ya sudah, kalau ada mobil ambulance yang lewat, maka mobil ambulance kita dahulukan terlebih dahulu. Ya, kita dahulukan dia untuk lewat. Nah, ilustrasi yang sama, itu bisa terjadi dalam paket. Contohnya, paket-paket tertentu dengan isinya voice, oke, kalau bisa, isinya voice itu dilewatkan terlebih dahulu. Karena butuh orang real time. Tapi kalau isi paketnya itu hanya berupa pesan, tidak apa-apalah didilai sedikit, begitu. Jadi, bisa menentukan prioritas paket mana yang duluan dilewatkan. Tergantung konten paketnya apa, seperti itu. Ya, itu kelebihannya dari paket switching. Nah, bicaranya paket switching, ya berarti kita menggunakan paket di dalamnya, di sana data ditransmisikan sebagai paket-paket kecil. Kemudian, misalkan sepanjang seribu update, tiap paket berisi sebagian, atau seluruh, jika message-nya singkat, data user ditambah dengan informasi kontrol. Ini penting untuk dicatat, informasi kontrol. Maksudnya seperti apa, ya. Nah, jadi misalkan begini, saya punya kue, ya, kue saya, kue tar lah, kue tar, ya, kue ulang tahun, begitu. Nah, paket kue saya, itu harus saya potong, untuk dikirimkan. Misalkan saya potong 4 lah dia, saya potong 4. Nah, data saya, apa, taruh lah misalkan, kue tar saya itu, ukurannya adalah 40 x 40 cm, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan saya bagi 4, ya, misalkan ini kue, ini saya bagi 4, ya, berarti panjangnya jadinya berapa? Ini 20 x 20, ya. 1 kue ukurannya 20 x 20. Kenapa harus saya potong 4? Karena ternyata, box yang dipakai untuk mengirim, misalkan ya, box untuk dipakai mengirim, itu dikasih standar maksimum 20. Artinya, kue saya yang berat besarnya 40 x 40, itu saya harus bagi 4, supaya muat dengan box pengiriman. Oke, supaya muat dengan box pengiriman. Oke, akhirnya saya bagilah, berarti kan 1 kue saya, itu akhirnya terbagi menjadi 4 paket itu, atau dibagi menjadi 4 box. Box 1, box 2, box 3, box 4. Nah, setiap boxnya, itu saya harus kasih tambahan informasi. Informasi apa? Informasi misalnya mengatakan, paket ini adalah paket pertama, paket ini adalah paket yang kedua, paket ini adalah paket yang ketiga, paket ini adalah paket yang keempat. Nah, paket yang pertama, ini awal paket saya, paket yang keempat, ini adalah akhir dari paket saya, misalkan seperti itu. Tujuan paket saya mau kemana? Paket 1, tujuannya ke sini, paket 2, tujuannya ke sini, paket 3, tujuannya ke sini, paket 4, tujuannya ke sini. Empat paket itu harus memiliki tujuan yang sama. Informasi-informasi ini, ya, itu masuknya sebagai, apa namanya, kontrol, fungsi kontrol, atau informasi kontrol. Ya, seperti itu. Nah, ada dua pendekatan yang digunakan, bagaimana paket itu dikirim, ada yang menggunakan datagram, ada yang menggunakan virtual circuit, seperti itu. Ada yang menggunakan datagram, ada yang menggunakan virtual circuit. Nah, apa bedanya? Jadi, kalau datagram, tiap paket diperlakukan secara independen, dan tidak ada penetapan rute tertentu. Oke, jadi kata kuncinya adalah, tidak ada penetapan rute, sehingga tidak perlu fase pembangunan hubungan call, atau call establishment. Nanti kita akan lihat gambarnya, sehingga lebih mudah kita pahami. Terus yang kedua adalah, ada yang mekanisme virtual circuit. Apa itu virtual circuit? Semua paket harus melalui rute yang sama, ada fase call request, atau establishment. Nah, contohnya bagaimana? Nanti kita akan lihat. Pertama, kita bahas dulu paket switch. Jadi, kan paket kita, atau taruhlah informasi kita, itu kan dipecah. Dipecahnya ke dalam paket-paket. Nah, paket-paketnya, itu kurang lebih seperti ini. Lebarnya, kotaknya seperti ini. Nah, informasi kita, masuknya ke dalam sini. potongan informasi kita, masuknya ke data, kemudian informasi terkait isi data ini, itu kita taruhnya di header, maupun di trailer. Makanya tadi saya sampaikan, ya, tujuannya mau ke mana, ini paket yang keberapa, contentnya bagaimana, itu di, masuknya di sini. Header dan trailer. Jadi, dia membawa informasi kontrol, atau pengisian nyala. Ya, seperti itu. Jadi, informasi kita yang besarnya, sedemikian rupa, seperti satu kue itu, nah, dia dibagi menjadi paket-paket kecil. Nah, paketnya, formatnya seperti ini. Ada header-nya, sama ada trailer-nya, isinya paket tersebut, ya, ada di dalam, kotak data di sini, seperti itu. Nah, terus, setiap paket dilakukan melalui jaringan, dari node ke node, sepanjang beberapa jalur path. Jadi, paket itu pasti masuk ke dalam jaringan. Tugasnya si node di dalam jaringan tersebut, itu hanya meneruskan saja. Meneruskan, menentukan rutanya ke mana, dan sebagainya. Oke, nah, prinsip yang kedua adalah, setiap node, di sini dikatakan, setiap node, seluruh paket diterima, disimpan sebentar, dan diteruskan ke node berikutnya. Atau, store and forward networks. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi, misalkan ya, saluran kita, itu untuk sampai ke tujuan, jadi, dari end system, dari satu end system ke end system yang lain, itu dia melalui, melewati dua node. Oke, nah, cara bekerjanya adalah, paketnya dikirim dulu nih. Misalkan ada empat paket kan tadi, satu utuh, untuk membuat satu informasi utuh, itu butuh empat paket. Paket pertama dikirim ke node satu. Nah, node satu, itu tidak langsung meneruskan ke node dua. Node satu akan menunggu, sampai semua paketnya diterima dulu. Jadi, node satu diterima, kemudian, eh, maaf, paket satu diterima oleh node satu. Node satu menunggu, paket duanya diterima, paket tiganya diterima, paket empat diterima. Ketika menerima paket empat, si node itu membaca, berdasarkan informasi yang dibawa oleh paket keempat, bahwa saya adalah akhir paket, untuk satu informasi. Oke, berarti paket kita sudah komplit. Node satu, itu sering begitu lah. Oke, paket saya sudah komplit, selanjutnya adalah, saya akan kirim kalian. Nah, dikirimnya tetap satu-satu. Kirim satu, paket satu, kirim lagi paket dua, kirim lagi paket tiga, kirim paket empat. Nah, itu yang disebut dengan store and forward. Jadi, ditunggu dulu paketnya komplit, baru dikirim ke node berikutnya. Seperti itu, ya. Nah, paket yang diterasmisikan, tidak pernah diinterrupt, ya, tidak diganggu, tidak ada kapasitas, yang dialokasikan, untuk mengirimkan paket-paket tersebut. Nanti kita akan lihat ilustrasinya. Nah, seperti ini. Kalau paket switch, jadi misalkan kanalnya banyak masuk, nah, kanalnya banyak masuk, ya, nah, informasinya itu dibagi menjadi kotak-kotak kecil seperti ini. Ya, kotak-kotak seperti ini. Nah, nanti dia dimasukkan ke dalam switch, yang menjalankan fungsi paket switch, nanti paket-paketnya itu akan dikirim sesuai dengan tujuannya masing-masing. Misalkan, paket dari kanal pertama, itu ditujukannya mau ke jalur sini. Ya, makanya ke sini nih yang warna merah, gitu. Yang kedua, yang merah yang kedua, ternyata ke jalur kanal yang berbeda, seperti itu. Jadi, sangat fleksibel dia. Jadi, sangat fleksibel. Makanya disebut, makanya paket switch itu dianggap lebih unggul, ya, dalam kasus seperti itu. Nah, ini kita lompat mengulang sedikit, ya, apa namanya, TDM, kalau tadi kita bicara menggabungkan beberapa, menggabungkan beberapa source di sirkuit, beberapa sirkuit menjadi satu dalam kanal, itu ada FDM sama TDM. Nah, ada juga mekanisme yang disebutnya dengan statistical TDM. Apa itu? Ya, untuk lebih mudahnya, kita langsung pindah ke ilustrasi di sini. Nah, jadi kalau misalkan synchronous time division multiplexing, kalian perhatikan, ada informasi dari A, ada informasi dari B, ada informasi dari C, yang kotak-kotak ini berarti ada isinya, ada datanya, ini D ada datanya. Oke, kalau synchronous time division multiplexing, pokoknya semuanya dicuplik dulu. Saya ambil cuplik yang A, oke, dapatlah A1. Saya ambil data dari B, saya dapat lebih 1. Karena urutan selanjutnya C, pokoknya saya ambil deh C. Padahal isinya kosong. Tapi itu, 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 itu sudah rulesnya dia. Kemudian saya ambil lagi di D. Ya, seperti yang tadi saya katakan, dicuplik dulu semua kanalnya. Akhirnya diambil lagi D1. Setelah itu, mulai lagi dari A2. Setelah itu, B2. Setelah itu, C2. Setelah itu, D2. Nah, ini adalah kondisi synchronous time division multiplexing. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini sudah kelihatan kan kelemahannya apa? Sayang, ya, sayang, ada paket yang kita kirim, tapi isinya itu kosong. Yang mana yang kosong? C1, D1, A2. Ya, nah, inilah kelemahan dari synchronous time division multiplexing. Dibuatlah mekanisme yang baru untuk menyelesaikan problematika tersebut. Karena tidak efisien, ada kanal yang kita kirim, atau ada pesan yang kita kirim, tapi isinya kosong. Nah, dibuatlah satu mekanisme disebutnya dengan statistical time division multiplexing. Ya, kita tetap ambil per paket, tapi paket yang kita ambil itu hanya yang ada isinya. Jadi, A1, pindah ke B1, loncat ke B2, setelah itu loncat ke C2. Seperti itu. Nah, akhirnya apa keuntungan yang kita dapat? Kita mendapatkan ekstra bandwidth available. Ya, data kita, apa, kita dapat bonus bandwidthnya. Bukan bonus sebenarnya, tapi kita dapat kursi kosong yang kita bisa gunakan lebih. Seperti itu. Jadi, itu yang membedakan antara sinkronos sama asinkronos, atau statistical. Oke, nah, ini formatnya, ya, kalau bicaranya statistical, ini formatnya, terdiri dari flag, address, control, subframe, dan sebagainya. Prinsipnya adalah, di setiap paket, ya, di setiap paket, itu pasti ada informasi. Adres ini mungkin adres tujuan, ya, paket ini tujuannya mau kemana, paket ini asalnya dari mana, itu adanya di sini. Kemudian, control, flagnya bagaimana, itu semuanya. Nah, kalau ini, statistical, ini, pentara semisal pakai website, mengenai statistical multipli, sih, tidak ada lokasi pada fix, pada penerima kasih paket, paket-paket di multipli pada saat mereka datang. Jadi, kalau misalkan kondisinya di statistical, ya, nanti dia akan dimasukkan ke dalam buffer, ya, atau ke transmission line, itu ketika ada isinya saja. Ketika ada isinya saja. Siapa yang pertama datang? Ini ada informasinya datang, ditambil lah dia. Kemudian, yang kedua datang siapa? Yang warna hijau, masuklah dia di sini. Kemudian, yang ketiga datang, yang, apa namanya ini? Yang ungu, masuklah dia di sini. Kemudian, baru ada lagi informasi datang dari sini, baru dimasukkan lah dia ke sini. Jadi, tidak ada lokasi yang fix, bahwa siapa yang harus duluan, di mana ada informasi, itu kita masukkan. Makanya, kita memiliki efisiensi bandwidth yang lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, bicara paket switch, dia juga dibagi menjadi dua. Tadi kita baru bicara paketnya itu. Kita baru bicara paketnya. Nah, tapi mekanisme pengirimannya itu dua nih. Ada yang disebut dengan datagram, ada yang disebut dengan virtual circuit. Apa bedanya? Nah, kalau paket switch datagram, node-node jaringan memproses setiap paket secara independen. Jika host A mengirim dua paket berurutan ke host B, pada sebuah jaringan paket datagram, jaringan tidak dapat menjamin bahwa paket kedua tersebut dikirim bersamaan, kenyataannya adalah, kedua paket tersebut dikirimkan dalam rute yang berbeda. Oke, tadi misalkan, kalau misalkan datagram, kue saya empat, ya paketnya jadi kue saya empat, kalau dia utuh, paket kecilnya berarti ada paket satu, dua, tiga, empat. Ketika dia mengirim, misalkan dari Bandung ke Jakarta, bisa jadi paket yang satu lewat tol, paket yang dua lewat, tidak lewat tol, paket yang tiga mungkin lewat pakai kereta, misalkan begitu, paket yang empat mungkin pakai motor gitu, dengan jalurnya dia sendiri. Nah, itu terjadi di datagram. Jadi, dia tidak ditentukan dari awal, bahwa kalian itu harus datap. Pokoknya setiap paketnya itu independen, diindependen. Makanya tidak ada jaminan, sampainya nanti di akhir, itu bersamaan. Tadi misalkan, ada empat kue saya, saya bagi empat, satu lewat pakai motor, satu lewat tol, mobil tol, satu lewat bogor, misalkan satu lewat pakai kereta, misalkan begitu. Apakah nanti empat paketnya itu akan sampai bersama di Jakarta? Jawabannya tidak. Nah, itulah yang disebut dengan datagram. Jadi, dia sangat, apa namanya, dibebaskan dia punya paket, dia punya paket yang lewat mana. Nah, pasti dia punya implikasi tuh, dengan sistem yang seperti ini. Apa implikasinya? Urutan paket dapat diterima dalam sesunan yang berbeda? Ini jelas ya. Bisa jadi, kalau misalkan tadi, paket empatnya, saya kirimnya pakai, apa namanya, pakai mobil, pakai kereta api. Meskipun dia paketnya, paket yang terakhir, ini paket keempat, tapi ternyata paket kereta itu duluan sampai, karena yang mobil, yang mobil, yang motor, itu durasinya lebih lama, misalkan sedangkan kereta lebih cepat, pasti paket keempat yang duluan sampai. Nah, ilustrisi yang sama juga seperti itu di dalam jaringan. Kemudian, tiap paket harus berisi alamat lengkap, alamat tujuan yang lengkap. Jadi, mereka hanya membawa tujuan akhir. Paket saya akhirnya itu mau kemana ini paketnya? Nah, rutanya mau kemana? Itu tidak ditentukan dari awal. Seperti itu. Kemudian, ini tadi paket switch ya, datagram. Nah, kalau misalkan virtual circuit, yang dilakukan pada saat virtual circuit adalah, kita membangun jalurnya terlebih dahulu. Jadi, di sini dikatakan, ditetapkan dulu virtual circuitnya. Jadi, sudah ditentukan jalurnya, baru paket itu dikirim. Jadi, seperti itu. Setelah paketnya semua terkirim, baru kita matikan virtual circuitnya. Jadi, kalau sudah seperti itu, alamat tujuan paket tidak perlu lengkap. Kenapa? Karena sudah ada circuitnya dari awal. Kalau sudah ada circuitnya, kan berarti sudah ada jalurnya itu. Nah, paket-paketnya tinggal mengikuti jalur itu saja. Seperti itu. Nah, paket forward and routing, masalah utama. Nah, tadi kita bicara mekanisme virtual circuit, mekanisme datagram. Nah, ketika paket-paket itu di forward, cara penentuan rutinnya adalah ini. Ada masalah di sana. Bagaimana melewatkan suatu paket dari interface input ke output dari suatu router atau dari node. Misalkan, ketika paket masuk ke dalam node, bagaimana node itu akan berinteraksi dengan paket tersebut. Misalkan, ini paket saya terima. Saya mau kemanakan dia. Misalkan begitu. Nah, pengambilan keputusannya itu nanti diatur di dalam setiap node tersebut. Makanya, mereka punya tabel referensi routing. Jadi, kalau misalkan nih, saya adalah node A atau router A, ketika saya menemukan input dari IP sekian dan dia mau kemana, itu nanti saya alihkan ke sana berdasarkan referensi pengaturan routing yang ada di saya. Nah, seperti itu. Nah, paket forwarding pada jaringan datagram dan virtual circuit itu dilaksanakan yang berbeda. Jadi, mekanisme kirim paket yang dilakukan oleh node, ketika paketnya mengadopsi paket forwarding, ketika paket yang diterimanya mengadopsi datagram, yang satunya menggunakan virtual circuit, itu pasti akan berbeda. Nah, algoritma perutian dalam jaringan datagram maupun circuit adalah sama. Sedangkan kalau algoritma perutiannya itu sama. Nah, cuma cara mengadopsi datagram itu berbeda. Jadi, misalkan begini. Kalau datagram, ingat bahwa di dalam jaringan datagram harus membawa alamat tujuan lengkap. Jadi, apa namanya, kalau di datagram, setiap paket itu kan sudah punya alamat lengkap. Nanti berpacunya di sana. Nah, ilustrasinya seperti inilah. Jadi, kalau datagram itu, misalkan ya, ini A, kita kirim paket A1, A2, A3, A4, nah, setelah dia masuk ke dalam node, ya, node 4 misalkan, dia akan teruskan ini. Kebetulan dari node 4 ke node 5, itu paketnya semuanya sama. Lewat di link yang sama. Nah, ketika ada node 5, ternyata keputusannya node 5 itu berbeda. Paket A2 dilewatkan ke 7, misalkan paket A1 sama A3 dilewatkan ke node 3. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan setiap paket memiliki kebebasan. Yang penting adalah bagaimana caranya dia sampai ke tujuan A1, A2 sama A3. Ya, seperti itu. Jadi, yang 1 lewat 5, 7, 6, 3, yang 1, 4, 5, 3, itu sudah sampai di tujuan. Nah, ini yang disebut dengan datagram paket switching. Nah, cara move forwardnya, bagaimana si datagram itu move forward paket ketika dia menerima, node ini menerima paket, bagaimana cara move forward? Dia menggunakan tabel routing. Ya, tabel routingnya ini yang dia direferensi. Jadi, misalkan, ini contohnya ya, misalkan node X. Oke, node X. Node X ini, dia punya, node X ini dia punya tabel routing. Tabel routingnya apa? Kalau misalkan yang masuk itu, mau ke A, oke, ya, maka alihkan dia ke C. Kalau yang masuk itu mau ke B, maka alihkan dia ke C juga. Jadi, kan si paket itu kan pasti punya informasi. Tujuan akhir saya itu mau ke E, misalnya seperti itu. Makanya di sini dikatakan, ketika paket itu muncul, ini A, yang anggap saja ini paket, paket itu muncul, diterima oleh X, dia mengatakan si paket itu. Kan si paket itu bawa alamat tujuan akhirnya kan, kalau di datagram. Dia mengatakan, saya mau ke E. Nah, ketika si X ini membaca, dia mau ke E, nanti dia akan dilihat nih, ke dalam tabel yang dia punya. Oke, saya punya tabel, kalau kamu mau ke E, maka kamu harus ke C. Maka paket itu akan di forward ke 0 C. Jadi, keputusan si X untuk men-forward ke C, itu berdasarkan tabel yang di sini. Oke, nah, kemudian si C itu menerima paket. Paketnya dia bilang, saya tujuan akhirnya mau ke E. Begitu. Oke, nanti si C akan nengok, dia punya tabel referensi, tabel rotinya. Oke, saya, ketika saya menerima paket, yang tujuannya mau ke E, saya akan berikan keputusan, berdasarkan tabel ini, itu akan saya lepar ke D. Makanya paket yang di sini, itu diteruskannya ke D. Kenapa bukan ke A misalkan? Karena memang, berdasarkan tabel rotinya dia, ketika mau ke D, itu harus lewat D. Maaf, ketika mau ke E, itu harus lewat D. Sebenarnya bisa saja dia lewat A. Cuma kebetulan ya, tabelnya dia, itu sudah di setup seperti itu. Routingnya dia, itu sudah di setup demikian. Kalau misalkan mau ke D, kamu harus ke, kalau kamu mau ke E, kamu harus ke D terlebih dahulu. Seperti itu. Begitupun D, dengan tabel rotinya, B dengan tabel rotinya, E dengan tabel rotinya. Prinsipnya adalah, makanya, kalau di datagram, setiap paket harus memberikan informasi, tujuan akhirnya dia mau ke mana. Nanti dipandu berdasarkan tujuan akhirnya. Itu di datagram. Nah, apa yang membedakan, kalau di virtual circuit, kita harus menyusun, kita harus menyusun, virtual circuit-nya terlebih dahulu. Atau kita harus menyusun, kalau misalkan mau sampai ke tujuan, kita harus menyusun jalurnya itu lewat mana. Ya, ilustrasinya mungkin di sini. Ya, seperti ini. Jadi, kalau misalkan, dari A mau dikirim ke D. Oke, ketika kita mau kirim paket dari A ke D, kita harus tentukan dulu, circuitnya ini lewat note apa dulu. Oke, kita tentukan dari awal ya, kalau A mau ke D, note-nya adalah, 4, 5, 3. Sehingga, paket-paket A1, A2, A3, ketika dia mau dikirimkan ke D, dia sudah tahu dia mau lihat mana. Saya harus lewat 4 dulu, saya harus lewat 5 dulu, setelah itu saya lewat 3. Baru sampai di tujuan akhir. Seperti itu. Nah, virtual circuit-nya sepertinya apa? Dia sudah ditentukan, next hop-nya bagaimana. Ya, misalkan begini. Virtual circuit setup, dari X ke E. Nah, disusunlah dia. Oke, ketika kita mau mengirim paket dari X ke E, kita susun virtual circuit-nya. Atau kita susun salurannya terlebih dahulu. Susunan salurannya dari X ke E adalah, lewat C terlebih dahulu, kemudian lewat D terlebih dahulu, setelah itu lewat B, kemudian lewat E. Oke, seperti itu. Nah, karena sudah ditentukan routine-nya, maka kita update routine-nya dia. Kita update tabelnya. Si tabel X, si tabel X, dia memiliki, ketika dia, apa namanya, ketika dia mau out, ya, keluar, maka arahkan paketnya ke C. Ya, arahkan paketnya ke C. Di sini dia bilang apa? N out, ya. N out. Oke, apa namanya, ID-nya berapa? V out-nya? 5. Ya, ID-nya berapa? 5. Di sini dikatakan, entry-nya, ya, virtual circuit-nya, dan N-nya. Oke, N-nya itu out-nya. Out-nya ke mana? Ke C misalkan, ya. Out-nya ke C. Nah, ID-nya berapa? 5. Kemudian dari si C, ini tabelnya si C, saya itu punya input, ya, N input saya X, ya, V ini itu namanya 5. Kenapa 5? Di sini, karena V out-nya di sini 5. Ya, karena di sini V out-nya 5. Kemudian, out saya, ya, di virtual circuit ini adalah harus ke D. Maka dia akan setup C-nya itu, and out-nya D. Oke, V out-nya adalah 3 misalkan. kodenya seperti itu. Kemudian, ya, D juga menyesuaikan dengan virtual circuit yang sudah dibangun. Kan kita mau ke E, berarti D-nya nanti menerima input, itu akan menerima input dari C, C, ya, kemudian V in-nya, tadi kan V out-nya 3, maka V in-nya juga 3, ya, kodenya. Kemudian, out-nya ke mana? Ke B. B nanti punya tabel, tabel apa, punya tabel sendiri, ini si B, tujuan akhirnya itu bisa sampai ke E. Jadi, dia harus setup virtual circuit-nya terlebih dahulu, ya, seperti itu. Nah, jadi, ketika paketnya sudah di forward, begitu ya, dia, dia tinggal membaca saja, mau ke 5, mau ke C dulu, setelah C, nanti akan diteruskan ke D, itu semuanya sudah otomatik. Kenapa sudah otomatik? Karena sudah di setup dari awal virtual circuit-nya seperti apa. Ya, itu yang menjadi keuntungannya. Jadi, kalau kalian perhatikan di sini, makanya paket itu tidak akan tersesat. Kenapa paket itu tidak akan tersesat? Karena dia sudah diberitahu, routenya dia itu mau ke mana. Jadi, kamu ke 4 dulu, setelah ke 5, setelah itu ke 5, setelah itu ke 3. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan resume perbandingannya, apa yang membedakan entah service switch sama paket data, termasuk sama virtual circuit, ini dulu nih, kita lihat. Yang 2 ini kan paket. Oke, hanya mekanismenya berbeda. Yang ini pure circuit. Nah, di sini, yang real membedakan adalah pertama, dedicated transmission path. Oke, dia dedicated. Kalau ini tidak dedicated. Nah, itu. Kemudian sama-sama non-dedicated. Kenapa non-dedicated? Karena dia based on paket. Begitu ya. Kemudian, ini continuous transmission. Kan dia punya satu track, kayaknya semua dikirim itu. Datanya semua dikirim. Nah, kalau datagram, kalau datagram maupun ke, apa namanya, paket switching, karena dua-duanya berupa paket, maka transmisinya itu berupa paket. Jadi, transmisinya, misalkan kita kirim kue, kalau di sini kan datanya jelas, jalurnya seperti apa, dia sudah kirim kuenya ke sana. Oke, seperti itu. Kalau di sini, tidak. Dia harus dibagi-bagi, itu menjadi non-paket. Nah, konsekuensinya adalah, kalau di circuit switch, akhirnya apa? Path stay fixed for entire connection. Jadi, dia punya jalur, itu sudah fixed dari awal. Nah, kalau di datagram, routernya itu bisa, kalau di datagram, routernya, kalau dia pakai datagram, itu tergantung paket kecilnya. Karena kan tadi independent ya. Yang dia tahu, pokoknya saya mau sampe-nya di akhir. Nah, kalau di virtual circuit, dia stay fixed entire connection, seperti dengan circuit switch. ya, jadi sama-sama fixed, tapi yang ini dikirimnya secara paket, yang ini continuous transmission. Ya, seperti itu. Kemudian, kalau di circuit switch, call setup delay, di sini, kalau di datagram, no setup delay, di sini ada call setup delay. Kemudian, apa lagi ya, no, tidak ada antrian delay ya, kalau di datagram, maupun di virtual circuit, karena mereka menggunakan paket switching, itu pasti ada antrian. ya, jadi tidak di-block. Kalau di sini, jaringan sedang dipakai, orang mau masuk, ya sudah di-block. Tidak bisa, nunggu sampai kanalnya kosong, baru kamu bisa masuk. Nah, kalau di sini, bolehlah, nggak mau masuk. Tapi kamu nanti dulu ya, seperti itu. Karena berupa paket dia. Nah, apa namanya, itu konsekuensinya, makanya dibahas lagi di sini, busy signal overloaded network. ya, jadi kalau misalkan jaringan terpakai, nanti ada muncul sinyal sibuk gitu, ya, atau kanalnya sedang sibuk pemberitahannya. Nah, kalau datagram, ya, ada delay. Paling kalau misalkan user-nya semakin banyak yang masuk, atau paketnya semakin banyak yang masuk, artinya kan antriannya semakin banyak ya. Nah, paling bahayanya adalah overloaded network. Jadi, terlalu banyak paket yang ada di dalam situ. Overload lah, ya, seperti itu. kemudian fixed bandwidth, ya, ini tadi saya bilang, kalau misalkan lajurnya cuma satu, ya sudah, lajurnya dia hanya bisa pakai di lajur satu. Kalau misalkan datagram, bandwidth-nya bisa berubah. Misalkan, kita punya dua lajur, dia punya apa, kalau di fixed bandwidth, kita punya, jalan kita punya dua lajur. Nah, satu lajur pertama untuk kanal yang pertama, lajur kedua untuk kanal yang kedua. Ketika kanal pertamanya terpakai, kanal duanya tidak terpakai, ya, bandwidth-nya kan tetap, di lajur satu. Nah, artinya si informasinya tidak bisa dia. Lebarnya, kecepatannya cuma sebegitu saja, karena dia lajur satu. Tapi kalau misalkan dia pakenya switch, paket switch, paket switch, itu bandwidth-nya bisa di-share. Jadi, kalau misalkan ada satu jalan, ada dua lajur, nah, dua lajurnya itu, kalau lajurnya satu kosong, itu bisa dipakai. Makanya di sini dikatakan, di-share dia punya bandwidth. Ya, seperti itu. Nah, ini urutan paket, ya, kalau bicaranya urutan paket, biasanya seperti ini nih, misalkan kalau datanya, ini buat ilustrasi saja ya, jadi, apa, ketika paket itu dikirim, ya, data ini kan ada header. Nah, kenapa setiap ada data harus ada header? Karena kan kita harus memiliki informasi ya, terhadap data itu. Data ini itu isinya apa? Ini itu urutannya keberapa? Informasi semua tentang data ini adanya di mana? Di header. Nah, kalau misalkan, semakin kecil kita bagi durasi datanya, kalian perhatikan, maka durasi apa? Maka akan semakin banyak header yang terpakai. Ya kan? Akan semakin banyak header yang terpakai. Karena semakin banyak data, yang paket data kecilnya itu semakin banyak. Jadi, label datanya itu semakin banyak juga. Jadi, ini ilustrasi saja bagaimana cara pembagian paket. kemudian di sini ada dikatakan perbandingan antara circuit switch sama paket switch. Ternyata dilakukan pengamatan tiga tipe delay. Ada tiga delay, delay propagasi, waktu yang dibutuhkan sinyal untuk merambat dari note ke note yang lain. Jadi, ada setelah delay propagasi, ada waktu transmisi. Apa bedanya? Kalau waktu transmisi, waktu yang dibutuhkan oleh transmitter untuk mengirimkan atau mengeluarkan ke blok data ke media transmisi. Jadi, si end system, si transmit, berapa nih? Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke media transmisi, waktu transmisi. Kemudian kalau delay note, waktu yang dibutuhkan oleh note untuk memproses dan menyambungkan data. Jadi kan data masuk ke dalam note. Note itu kan butuh proses tuh. Baru dia mengirimkan lagi atau memforward lagi. Nah, berapa lama dia datai itu stay di sana? Itu yang disebut dengan delay note. Ini tidak dijelaskan ya. Tapi prinsipnya begini. Jadi, kalau kita melihat secara skem, kalau di circuit switch, kalau di circuit switch, mekanismenya adalah ini. Jadi, orang membangun kanalnya terlebih dahulu, setelah kanalnya sudah dibangun, setelah kanalnya sudah ada, paling kan butuh setup sebenarnya. Setupnya apa? Saya mau menggunakan kanal tersebut. Nah, proses komunikasinya itu di awal. Setelah mendapatkan kanal, pesannya langsung dikirim. apa namanya? Terus menerus gitu. Pesannya terus dikirim, terus menerus, continuous ya. Continuous. Setelah present semua selesai, baru sinyalnya disampaikan, kita sudah selesai. Oke, ini mekanisme circuit switching. Nah, mekanisme message switching, dia modelnya begini. Oke, dari note, ini note A, misalkan ini note A, dikirim dulu pesannya. Oke, setelah pesannya sudah terkirim semuanya, baru note A, baru note B, akan kirim lagi ke C. Oke, setelah semuanya sudah selesai, note C, akan kirim lagi ke note B. Itu message switching, ya, atau pesannya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia menggunakan virtual circuit? Kalau dia menggunakan virtual circuit, ya, kalau dia menggunakan virtual circuit, dia akan request dulu. Jalur kita kemana nih? Oke, dari note A ke B ke C, dia komunikasi dulu. Setelah routenya sudah ditentukan, baru paketnya dikirim. Oke, paketnya dikirim, paket 1 dikirim, paket 2 dikirim, paket 3 dikirim, kemudian note B akan kirim lagi, paket 1, paket 2, paket 3, kemudian si C akan kirim lagi, paket 1, paket 2, paket 3, sampai di akhir, di D semuanya diterima. Ketika semuanya sudah selesai, berarti kita akan memberikasinya bahwa semua paket sudah diterima, ya, seperti itu. Nah, kalau datagram, tidak ada proses penentuan rute terlebih dahulu. Pokoknya dia dikirim, pokoknya saya kirim, paket 1 terima, kirim, paket 2 diterima, kirim, paket 3 diterima, kirim, dan sebagainya. Ya, nanti rutenya bagaimana, gitu, itu tergantung sih keputusan setiap note. Yang penting, akhirnya sampai, gitu ya, yang penting akhirnya sampai, karena setiap paket itu sudah membawa tujuan akhirnya dia mau kemana. Nah, bedanya di sini ya, bedanya di, ada setup note-nya terlebih dahulu. Oke, nah, ini contohnya, kalau di dalam jaringan, misalkan jaringan data ya, apa, note-nya itu bisa berupa router, kalau router berarti kan dia punya, apa namanya, dia punya IP ya, dia punya IP. Kemudian, antara satu root, antara satu note, yang lain itu berdasarkan IP-IP tersebut. Nah, jadi kalau misalkan digambarkan ya, ini contohnya, jadi misalkan ini host-nya, si pengirim data, end system, kemudian ini note-note kita, kemudian ini H2. Nah, ini adalah kelas-kelasnya, ya, IP-IP address terkait dengan input-output di masing-masing router. Di sini dikatakan, jaringan API suatu identitas logic dengan satu nomor network, ya, mereka punya nomor network, kita representasikan suatu jaringan itu sebagai awan. Jadi, kalau dia satu jaringan, semua yang ada di, apa namanya, slash 24, di 10, 1, 20 itu lewatnya sini. Kemudian, kalau IP-nya, apa namanya, 10, 24 itu lewatnya di sini. Eh, seperti itu. Jadi, nah, proses pengirimannya itu menggunakan juga, apa namanya, tabel routing, tapi routing-nya sesuai dengan, apa namanya, perangkatnya dia, ya, ini router. Modelnya bagaimana? Seperti ini. Jadi, kalau tujuan kalian mau ke IP address yang 10, 1, 0, 0, yang, apa namanya, yang slash 24, maka next hop-nya bisa diteruskan direct. Kalau misalkan tujuan kalian adalah 10, 2, 1, 0, 24, maka ke R4. Begitu. Nah, mungkin ini contohnya kali ya. Nah, misalkan, mana ini? Nah, dia mau ke 20, 2, 1. Oke, kemudian dia masuk nih, ke sini. Oke, kalau misalkan kalian mau ke 20, 2, 1, 2, itu masuknya ke mana? Jadi, si H1 punya referensi, tabel routing-nya ini. Nah, 20, 2, 1, 2, adanya di mana? 20, 2, 1, 2, adanya di sini ya. Adanya di sini nih. Masuk dia di dalam, masuk dia di dalam satu jaringan yang di sini. Oke, 20, 2, 1, 0, slash 28. Nah, 2 kan masuknya di sana. Maka berarti tujuan kamu selanjutnya, itu kamu harus ke R3. Akhirnya, si paket itu terus di R3. Oke, di R3, oke, di R3, dia bilang lagi, bahwa saya, hai R3, tujuan akhir paket saya adalah 20, 1, 2. Dia akan lihat si R3. Oke, sebentar ya, saya cek tabel saya. Kalau misalkan kamu maunya ke IP address yang ada di, apa namanya, di slash 28-nya, 20, 2, 1, 0, maka kamu ke R4. Akhirnya, paket tersebut diteruskan lagi ke R4, sesuai dengan tabel di sini. Ya. Ini. Pada yang ini ya. Oke, terus diteruskan lagi ke sini nih. Oke, nah, setelah itu, ketika dia sampai di R4, ketika dia sampai di R4, dia bilang begini lagi nih. Oke, paket saya, tujuan akhirnya adalah 20, 2, ya, 20, 2, 1, 2. Oke, sebentar saya cek ya. Kalau kamu tujuannya itu, berarti range IP-nya dari sini nih, 20, 2, 1, 0, slash 28. Berarti kamu harus ke R2. Akhirnya, diteruskan lagi lah dia ke R2. Begitu. Ya. Di R2, juga, ketika menerima paket, dia cek. Ternyata si paketnya bilang begini, arahkan saya, saya mau ke 20, 2, 1, 2. Oke, sebentar saya cek punya tabel saya. Ternyata dia R2 mengatakan, kalau kamu mau ke sana, ke 20, 2, 1, 0, ini ada nih, di bawah saya. Di bawah saya, makanya di sini dikatakannya direct. Maka, kamu akan terhubung langsung ke 20, 2, 1, 2. Seperti itu. Itulah mekanisme bagaimana mem-forward paket yang ada di internet. Oke, nah, itu kalau berupa router. Kalau dia berupa ATM, ini bukan mesin ATM ya. Ini bukan mesin ATM, ini mekanisme yang lain. Nah, tabel routingnya beda. Misalkan ada switch, switch ATM di sini. Switch ATM di sini. Nah, ketika ada inputnya 1, oke, kemudian kode VPI-nya 29, oke, ketika paketnya itu mau ke, apa namanya, mau keluar, maka dia ada opsi, maka dia diarahkan, maka kamu keluarnya ke 2. Makanya di sini kalau inputnya 1, oke, nanti kamu keluarnya di 2 ya, begitu. Kode VPI-VCI-mu itu 45. Nah, kita bisa melihat di sini, apa sih sebenarnya VPI-VCI? Jadi, itu kode saluran. Jadi, misalkan begini nih, beberapa VCI, itu digabung menjadi 1 VPI. Seperti itu. Ya, bisa jadi di dalam 1 VP, itu bisa jadi banyak virtual circuit. Ya, seperti itu. Atau VC. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Nah, di sini namanya virtual path nih. Virtual path, di dalam virtual path, ya, di dalam virtual path, itu bisa jadi banyak virtual channel, atau virtual circuit, seperti itu. Ya, oke, nah, misalkan tadi seperti ini. Jadi, nah, si table routingnya dia, ya, si switch ini, kalau misalkan ada input saya 2, oke, VPI-nya berapa? 45, maka outputnya, dia harus ke port 1, VPI-nya berapa? 29, begitu seterusnya. Ya, kita lihat contohnya nih, realnya, misalkan seperti ini. Di sini, ya, ada paket yang mau dikirimkan, dari sini ke sini, misalkan, ya, virtual channel-nya. Kemudian, di sini disampaikan bahwa, saya VPI-nya 1, apa, saya VPI-nya 1, VC-nya 1, berdasarkan kemumasinya di sini. Akhirnya diteruskanlah dia. Nah, nanti di sini, itu membaca lagi, kamu VPI-VCM berapa? Nah, saya tujuan selanjutnya adalah, VPI saya 2, VC-nya saya 4, 4, diteruskan lagi ke sini. Begitu seterusnya. Jadi, penumorannya, kalau tadi berdasarkan IP address, ya, kalau ini tidak, dia berdasarkan VPI-VCI. Ini kalau untuk ATM, ya, seperti itu. Jadi, mekanisme contohnya nih, misalkan, ya, misalkan, port-nya 2, ya, port yang 2, ya, VPI-VCI saya, itu adalah, 3, 2, 4. Ketika saya mau ketiga, ya, ketika saya mau ke port 3, maka, ya, saya masuknya ke mana? Kamu masuknya, di sini kan di port 3 ada, VPI-VCI 324, ya, ada port VPI sama VCI, 724, begitu. Nah, saya masuknya ke mana? Apakah masuk ke 324, apa masuknya ke 724? Jawabannya, tergantung si routing table di sini. Nah, kebetulan, kalau 2 mau ke 3, ya, kalau 2 mau ke 3, maka, dia harus memasukkannya yang mana? VPI-VCI 724. Jadi, masuknya di sini nih. Ya, masuknya di sini. Seperti itu. Jadi, kembali lagi, proses per routingan, proses forward data, itu semuanya tergantung dari routing table. Apapun bentuknya dia, pasti dia punya, mau dia router, mau dia model yang switch, seperti ini, atau M-switch, pasti dia punya routing table. Nah, proses meng-forward itu tergantung si routing table tersebut. Ya, gitu. Ini juga sama, ya. Saya rasa ada pencihan ya, untuk diskusi kita kali ini, sebagai resumen, bahwa, ya, ketika kita mengirimkan data, di jaringan telekomunikasi, tentu, kita butuh melakukan efisensi penggunaan saluran. Nah, untuk mendapatkan efisensi penggunaan saluran, karena dalam jaringan telekomunikasi, pasti kita butuh banyak saluran, maka dibuatlah mekanisme yang disebut dengan multiplexing. Menggabungkan beberapa kanal menjadi satu link. Apa namanya, proses perroutenya juga menjadi dua. Ada yang menggunakan packet switch, ada yang menggunakan circuit switch. Kalau dia pakai switch, ada yang datagram, ada yang virtual circuit. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Ya, intinya masing-masing punya karakteristik. Apa yang menjadi penting di luar itu adalah, setiap node itu pasti punya routing table. Ketika dia menerima packet, packetnya itu mau diteruskan ke siapa, itu tergantung dari si routing table yang ada di dalam node tersebut. Kalau dia router, dia punya routing table sendiri. Kalau dia ATM, dia punya routing table sendiri. Saya rasa cukup untuk pertama hari ini. Terima kasih untuk atinsinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.